Intro Halo sahabat semua para pecinta Sinetron Love Story The Series Dimana pun anda berada Kembali lagi bersama saya Di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali Sebuah ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang siap harinya Di layar televisi kesayangan kalian Nah guys pada episode Kali ini dimana kita pun Diperlihatkan di episode sebelumnya Nampaknya Atar yang memang kali ini Masih saja terbaring di sebuah rumah sakit Dan Atar pun disini Masih saja koma Karena ia pun harus melakukan Operasi akibat pendarahan Di kepalanya Tentu hal ini membuat Atar pun Disitu harus mendapatkan Pendonor darah dari Golongan B dan dokter pun Disini menyarankan kepada pihak Keluarga terutama Madina Faisal pada saat itu Dan Edi yang sempat hadir Untuk menjenguk keberadaan Seatar pada saat itu Masih saja terbaring di sebuah rumah sakit Dan hal yang dikejutkan juga Kedatangan Fahedi dan Fina yang sempat saja Terjadilah perselisihan Di antara kedua pihak keluarga Yang nampaknya membuat Madina pun Semakin pusing Untuk melerai di semua keluarga tersebut Yang memang nampaknya Kali ini membuat Madina pun Semakin tidak nyaman Dan pada saat itu Mereka pun sempat berantem Di sebuah rumah sakit Lantas apakah yang akan terjadi Untuk episode selanjutnya Namun sebelum lanjut juga nih Ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik Seputar Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya Di layar televisi Kesehatan kalian Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepannya Semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing Di rating yang paling teratas Di adegan awal Dimana disini terlihat Si Rama yang sedang menghampiri Rumah si Anissa Karena Rama pun disini Menawarkan jasa Untuk memberikan sebuah modal Karena memang Rama pun Merasa bersalah Akibat ulah perbuatannya Ketika itu Si Anissa pun harus Kehilangan sebuah dagangannya Akibat Pihak dari Mama Dina Yang sempat saja Mengusir dagangan Si Anissa Yang bertempat Tinggal di sebuah rumah kontrakan Namun pada saat itu Rama sempat datang Dan ingin membuatkan Sebuah kerugian besar Terhadap Anissa Yang sempat saja Anissa menolak hal itu Namun Rama pun disini Memang sengaja Diam-diam Untuk menemui Anissa Karena memang Rama pun tidak mau Apabila Tante Dinda Dan Raisa pun Mengetahui hal ini Di sisi lain disini Terlihat Tante Dinda Dan Raisa Yang sangat begitu panik Dimana Tante Dinda Pun sudah mengetahui Kalau Rama pun Memang benar-benar Sengaja Untuk menghindar Dari Raisa Begitu juga Dengan Tante Dinda Yang sempat saja Tante Dinda Menyuruh Raisa Untuk segera Menghubungi Rama Namun Rama pun Pada saat itu Berada di sebuah rumah Kontrakan milik si Anissa Dan tentu kali ini Membuat Rama pun disini Tidak tinggal diam Ya guys Karena ia pun Merasa bersalah Yang dimana Anissa tersebut Mirip banget nih Seperti Panessa Yang pada akhirnya Disini Rama pun Harus terus menerus Agar supaya Anissa pun disini Menerima semua Tawaran Dan pemberian modal Dari si Rama Dan sempat saja Tante Dinda pun Disini tidak tinggal diam Apabila Rama pun disini Memang benar-benar Mendatangi si Anissa Yang sempat saja ya guys Pada episode kemarin nih Dimana si Rama Dan Tante Dinda Dan Raisa Yang sempat saja Hadir di rumah sakit tersebut Namun secara tiba-tiba Rama pun disini Malah kebelet kencing Dan pada akhirnya Raisa memang Sengaja Untuk mengorek Dan mencari tahu Di sebuah ponsel Milik si Rama tersebut Yang pada akhirnya Membuat Raisa pun disini Mengetahui Kalau Rama Masih mempunyai Kontekan Dengan si Anissa Di adegan lain juga Dimana disini Terlihat Atar Yang masih saja Terbaring di sebuah Rumah sakit Karena Atar pun Belum sadarkan diri Dimana disini Atar pun Memang sudah Dicelekai Oleh si Bebengus Edo Yang memang Nampaknya Edo pun Merasa kesal Akibat Ulah perbuatan Atar Yang selalu Ikut campur Di dalam Rumah tangganya Ataupun Kisah percintaannya Bersama si Dona Yang sempat saja Pada saat itu Edo pun Sempat Mengajak Si Dona Untuk segera Mempercepat Pernikahannya Namun Dona disini Masih saja Meragukan Hal itu Kepada Si Edo Karena Sedikit Tidaknya Disini Dona juga Sempat Mengambil Sebuah Amanah Ataupun Kata-kata Dari Atar Kalau memang Selama ini Edo Adalah Pengedar Narkoba Dan disinilah Dimana Pertemuan Dua keluarga Antara keluarga Atar Begitu juga Dengan Madina Sesampainya Edy Dan Si Pina Karena Memang Si Pina Pun Sempat Takut Dimana Ia pun Melihat Dari Kejauhan Bahwasannya Ada Tante Dinda Dan Rama Yang Sempat Saja Mendatangi Atar Pada saat Itu Si Pina Memang Sengaja Untuk Menjauh Dari Si Dinda Dimana Ia pun Mengajak Edy Kepergi Ke Suatu Kantin Namun Secara Tiba Tiba Juga Ketika Kedatangan Edy Dan Pina Membuat Semua Olah Pun Semakin Panas Dimana Si Pina Langsung Saja To the Point Menyalahkan Si Dona Akibat Tekanan Dona Sehingga Membuat Atar Pun Masih Saja Tertekan Dengan Apa Yang Diucapkan Oleh Si Dona Ini Yang Pada Akhirnya Disini Si Pina Pun Berlaku Kasar Terhadap Madina Sampai Sampai Madina Pun Dijorongin Alias Didorong Sampai Madina Pun Terjatuh Di Dalam Pelukan Faisal Namun Faisal Pun Disini Tidak Tinggal Diam Ya Guys Nampaknya Faisal Pun Sedikit Marah Terhadap Edy Yang Tidak Mempunyai Perilaku Sopan Terhadap Istrinya Lantas Bagaimanakah Kisah Keseruan Selanjutnya Tentu Kita Semua Bakal Dibikin Penasaran Lagi Dengan Alur Dan Kisah Ceritanya Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Malam Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Seja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax